malam minggu kita guys aku sama mas sigit nih halo mas sigit banyak rame kan kebetulan ibunya bikin apa ini assalamualaikum iya ibu bikin apa ini dibancir apa ini salah satu ininya apa yang paling laris disini yang paling bestseller bestseller ini ya wow cakep cakep berarti ini khas banjar ibu ya berarti ya saya kan dari banjar oh asli banjar ibu wow ini bikin buat berapa porsi ini berkiraan 10 ya 10 ya 10 kayaknya ini buka dari jam berapa sih bu habis maghrib habis maghrib paling dua jam tiga jam udah selesai dua jam tiga jam tuh selesai dalam arti habis gitu ya Wow cepet juga ibu ya oke nama warungnya apa sih ibu Oh ini ada namanya nih ya 293 293 itu nomor apa itu kalau boleh tahu nomor rumah nomor rumah ini Oh rumah ini Oh ini memang sini nomor rumahnya 293 Oke jadi asal mulai ininya mengambil nomor 293 itu dari nomor rumah ini ada nomor HP jadi kalau mesen boleh di lewat sini ya boleh boleh ya satu porsi berapa ini satu porsi sama minum 20.000 kalau dipungkus berapa ibu 16.000 16.000 minum 20 Oh gitu ya itu ya siap kita ke dapur mana ini masjid ini ini ibunya bikin Anu ya nasi goreng permisi ibu ya silahkan tapi jadi nggak apa-apa nggak apa-apa memang lagi on 20.000-nya 20.000 minum itu ya oh ini dengan cepat Hai varisinya apa aja bu nasi goreng tapi itu aja telur juga semakin pertama aja ya ayam ayam cincang ayam cincang sedua ayam tulit kalau ceklok udah itu aja ya jadi menunya ada mie banjir di depan ini nasi goreng prosesnya berapa lama aku dari awal sayang tadi enggak dari awal ya 10 menit ya Oh gitu 15-15 Oh jadi sekali-sekali sumpah langsung Oh gitu salah by phone bisa jauh juga sih dari Surian kalau datang turun pesan ini Oh booking gitu ya kita buat dulu baru Oh boleh boleh-boleh jadi pesanan orang gitu gitu jadi bisa booking duluan ya Jadi mereka datang mau dibawa ke mana ini bu mau dibawa kemana ini bu di rumput di rumput di rumput di rumput oh oke jadi dikasih apa bu ini ayam bumbu ayam bumbu iya pakai ini dia setelah ketawa nya bisa lima bisa empat empat lima atau empat apa ini bagus ya Oh gitu tapi langsung dari dapur belakang langsung sini gitu ya biar mudah bawanya maksudnya ya tempatnya nggak cukup jadi timun ayam kintang iya dikasih telur suplok kalau request dadar boleh bu boleh boleh tanggung matang karena banyak yang setelah matang Oh gitu ini fresh nih telur suplok begini aja bikin lagi bu iya yang tadi udah habis tapi udah habis nih ya udah habis ini udah udah ini terakhir berarti iya buji gunung baru jam setengah lapan udah habis udah habis masih panas kudu cepet gitu ya motok udah lihai bu udah lihai bu ini kalau boleh tau mie nya mie apa nih bu mie basah apa gimana mie basah ya mie basah ya bukan yang dari pabrikan bukan ya bu ya saya pesanin situ juga bukan dari pabrikan perusahaan lah kenapa itu mie nya tuh khusus maksudnya dari banjar gitu atau dimana-diam enggak belinya di sini juga pesannya di sini juga ini buat saya ya mau pakai telur boleh mau oke jadi boleh request mau pakai telur apa enggak gitu ya bu ya ini kita kasih jumbo ini buat saya nih ini cakep penampilannya ya pesanannya mesti dijajar gini ya bu ya enggak maksudnya biar ke atas tingsal gitu mas oh gitu biar teratur ya bu ya iya biar teratur orang yang tanya jadi itu berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 meja berarti awalnya coba-coba ya sekitar berapa tahun yang lalu tuh 7 tahun sekitar 7 tahun yang lalu ya awal-awalnya jadi kan dulu ini lapaknya nasi goreng ya bu ya sebelum ibu jualan di sini lapaknya bunda ganti kan kami yang ganti kan coba-coba dulu tapi itu banyak pelanggan yang ngomong sama katanya sama jadi cuma yang bedanya dari ini ada mie bancil kan mie bancil jadi karena dulu pelanggannya si bunda itu pada nyaringnya gantiin kami yang ganti gantiin gantiin usaha bukan gantiin usahanya menunya dengan menu yang sama ya iya sudah 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 seperti ini ini berter kemudiannya meganya terpenuh ya wow jadi dikasih semuanya nasi goreng mie goreng tapi memang saya pengennya ini kok saya pengen saya pengen coba ini semuanya nggak sobat leker makan malam ya kita madang nasi goreng kalau porsinya sih dikiru segini banyak ini itu nggak sangat beras madu timur dikasihnya sama apa ini nasi goreng isian itu ada cincangan ayam merisan ayam ada kolor ceplok ini pakai beras banjar bu ya karena curai karena curai karena beras mayang beras mayang jadi cocok banget ya untuk dibikin nasi goreng kalau yang lain itu nggak bisa lengket ya lengket malam di lembek teksturnya beda lebih tercurai bu daging cincangnya cirisannya gede-gede juga kalau khas banjar kan biasanya itu merah banget ya ini kayaknya dominan kecap kalau begini mas khas banjar itu yang merah-merah gitu ya sausnya kalau ini ya begini ini agak berbeda disini kulihat ada sekitar lima menu mie banjir nasi goreng ayam salatan ayam mentega ayam penyet ayam capcai bu tapi enam menu ini setiap hari ready ya ada enam menu nanti aku fotoin ayam pincangnya ini bibir-bibir dan kemanis dan juga warnanya coklat terus banjar dan juga merah merah-merahan campurkan sambel sambelnya kita campur banyak-banyak rapat kepedesan ini aduh jontor aduh udah sendawa banget sambelnya pas banget keluarnya masih agak setengah mateng masih hangat ya kalau panas mesti nungguin agak-agak dingin dulu terjontor bibir saya jadi 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 ciri khasnya banjar itu masih dikasih jeruk nipis sama kayak soto banjar biasanya juga dipaduin sama kecap biasanya ini ini porsinya banyak banget ini hampir-hampir porsi puli kalau menurut saya sih gitu mie nya itu tip apa ya tebal-tebal buliran ini karena kan dari mie basah ya bukan mie pabrikan gitu mie basah yang gilaan itu yang di pabrik-pabrik pabrik mie bukan mie-mie kemasan gitu bukan begini banyak udah dihabisin ini wih dapet porsi-porsi terakhir ini sisa-sisa terakhir yang lain udah pada kehabis 20 ribu murah banget sepadan kalau saya sih ini beginian mah pasti paruan aja mau nyonyang di rumah kalau ada yang nyonyang jadi gak mau diajak nyonyangnya mendingan langsung begini gak kuat di perut begini bukan perut tarat ada batasannya juga ada kuasaan juga perutnya ini rakyat manis ya jadi umumnya mie mie basah ini ada putih burih burih namun juga khas kalau kebajarnya gitu ya lebih donk-dok manis karena menurut saya harus kebajar untuk kondong kondongnya itu kemarin coba dong kita cuciin sedikit kita pakai kecap ya kita pakai kecap manis dibalurin sama kecap lagi sedikit jadi biar tahu sih kalau orang banyak yang mau serangannya akan kecap gitu juga tidak di taus tetap dikasih mas kecap tetap dari tadi saya minumnya dari tadi enggak kelar-kelar ini mah entah makan yang pelan atau yang porsinya yang banyak udah hampir gak sanggupnya dan nanti gorengnya ada masa kisah kita bawa pulang aja sayang kalau gak dimakan buat nanti lagi ya ini aku minta tolong sama ibunya udah di bungkus aja dah gak kuat perutku sehari habis berapa porsi bu kalau saya hitungan porsi gak tahu tapi kalau minyak 10 kilo 10 kilo habis dari bahannya itu kalau minyak porsinya gak bisa ya gak tahu kan kalau setiap penyajikan kan beda-bedaan iya juga sih bu kita tolong ibunya dibungkus gak kuat sebenarnya berapa bu punya saya gak usah apa gak usah apa itu gak usah bayar bener iya saya makan dua porsi serius ya buat itu biar amal berkah oh gitu dapat berkah oh gitu amin saya doain oke oke oh iya tadi saya belum nanya buka dari jam berapa tadi saya lupa bukanya dari jam 6 6 sore habis maghrib sampai paling jam 9 jam 10 jam 9 jam 10 ya tergantung minyak juga ya stop minyak udah habis habis 10 kilo tadi ya ibu 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 padahal di menit-menit akhir tapi tamunya terus berdatangan pelanggan-pelanggan berdatangan semua padahal bestsellernya mie bancur udah habis tetep aja banyak berdatang ibu makasih banyak ya ibu ibu oke mudah-mudahan teman-teman yang lain pada ngikut saya sini ya oke terima kasih banyak ya oke terima kasih ibu makasih tempatnya jangan lupa di depan apa tuh seberangnya senayan bakery pas di halaman parkir kan halaman parkir halaman parkir di gereja jadi lapaknya disini nih lapaknya disini oke silahkan teman-teman yang mau mampir disini cobain mie bancir bestseller disini sekian dulu videonya jangan lupa like dan subscribe yang sudah support sama channel saya mudah-mudahan banyak rezekinya ya saya akan berkunjung ke tempat yang lain lagi ke tempat street food lain lagi ya yang enak-enak siap terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati